Ada pertanyaan, seorang melakukan percobaan resonansi, seperti gambar berikut, resonansi adalah suara ya, berkaitan dengan suara, sebuah garputara yang ketika nada itu menghasilkan, mempengaruhi benda lain untuk bergetar. Sebuah garputala digetarkan di mulut tabung dengan air sedikit demi sedikit, ketika air mencapai ketinggian 10 cm, berarti air sudah 10 cm ya, berarti 10 cm disini, berarti sisanya adalah 30 kurang 10 adalah 2, 20 cm rongga udaranya. Dia akan menghasilkan sebuah, apa namanya, resonansi tadi ya, ini ya, terdengar suara garputala sangat keras, berarti ini adalah, apa namanya, resonansi pertama ya, resonansi pertama, N1 ya, berdasarkan data tersebut dapat diketahui panjang gelombang, yang ditanya adalah panjang gelombang ya. Bunyi garputala di udara adalah, kita masukkan rumus long, panjang, kolom udara, itu rumusnya 2N, min 1, dibagi 4. Sebetulnya, yang menghasilkan gelombang itu biasanya di panjang gelombang biasanya 1 per 4, 3 per 4, 5 per 4, tapi kita buktikan dulu ya, ini 2 dikalikan karena pertama kali ya, bergetar ya, sangat keras itu, yang pertama, dikurang 1, dibagi 4, berarti 1 per 4 ya hasilnya ya. 1 per 4 lambda, nah ini rumusnya ya, sorry, 1 per 4 lambda L sama dengan 1 per 4, lambda L nya berapa tadi? L nya tadi 30 dikurang 10, 20 cm. Apakah perlu diubah meter, apakah perlu diubah meter, harusnya diubah meter, tapi karena jawabannya tidak ada yang meter, maka kita tidak perlu ubah itu menjadi 2 meter, cukup dengan masukan 20 cm, 1 per 4 lambda, berarti kali silang ya, 20 kali 4, sama dengan lambda, berarti lambdanya adalah 80 cm, seperti ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, mudah kan?